Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Pusat Tutorial, channel yang selalu menyajikan video tutorial baik dari smartphone, laptop maupun desktop. Pada video kali ini saya akan berbagi tutorial cara setting router TP-Link WR820N dengan tipe koneksi static IP dan melakukan binding serta melakukan limitasi bandwidth pada mikrotik. Untuk caranya, simak video ini sampai selesai. Langkah pertama, nyalakan router TP-Link WR820N-nya. Lalu sambungkan kabel LAN dari komputer ke salah satu port LAN yang dimiliki oleh router ini. Dan sambungkan juga kabel LAN dari mikrotik ke port 1 yang berada di sebelah port LAN pada router TP-Link WR820N ini. Setelah router TP-Link WR820N siap disetting, langkah pertama, buka aplikasi Chrome. Pada kolom pencarian, ketikan IP 192.168.0.1. Lalu buat password baru. Contoh disini saya akan menggunakan password PUSTOR123. Lalu copy dan tempelkan di bawahnya. Kemudian enter. Setelah berhasil masuk ke halaman konfigurasi, pada tahap ini, klik menu skip yang berada di bagian atas. Nah disini tertera, tipe koneksinya saat ini adalah dynamic IP. Dan router ini mendapatkan alokasi IP dari mikrotik yaitu 192.168.55.160. Untuk mengubahnya menjadi static IP, caranya pergi ke menu ADVENT. Kemudian pastikan operation mode-nya berada di router mode. Langkah berikutnya, pilih menu network. Kita cek bagian status. Bisa kita lihat disini, connection tipenya masih dynamic IP. IP address-nya yaitu 192.168.55.160. Subnet mask-nya yaitu 255.255.255.0 Dan gateway-nya 192.168.55.1 Sebelum merubah tipe koneksinya menjadi static IP, perlu melakukan konfigurasi pada mikrotik. Kita buka mikrotiknya menggunakan aplikasi Winbox. Kemudian masukkan password-nya. Lalu login. Setelah berhasil masuk, lalu klik menu IP. Setelah masuk ke menu IP, kemudian pilih hotspot. Pada bagian host, cari IP yang sama dengan IP pada router TP-Link-nya. Nah, setelah ditemukan, kemudian klik kanan dan pilih MAC binding. Bagian ini yang perlu diganti adalah bagian tipe. Di bagian ini pilih bypass. Lalu apply dan ok. Dan sekarang flag yang ditampilkan sudah berubah menjadi PS, yang berarti bypass static. Kemudian kembali ke menu IP. Lalu pilih ARP. Kemudian cari IP router TP-Link yang sudah dibinding. Lalu klik kanan, dan pilih MAC static. Konfigurasi pada mikrotik sudah selesai. Dan sekarang kembali ke halaman konfigurasi router TP-Link-WR820N. Langkah berikutnya, pilih menu internet. Lalu pada bagian internet connection tipe, pilih static IP. Lalu masukkan IP address yang sudah dibinding tadi. Yaitu 192.168.55.160. Kemudian masukkan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian masukkan juga gateway atau IP mikrotiknya. Di sini saya menggunakan IP 192.168.55.1. Pada bagian DNS bisa menggunakan DNS Google. Yaitu 8.8.8.8.8. Dan sekendari DNSnya 8.8.4.4. Berikutnya klik menu LAN. Nah di bagian ini, teman-teman bisa mengubah atau mengabaikan IP router yang digunakan untuk mengakses halaman ini. Namun saya akan menggunakan IP bawaan dari routernya saja. Lalu langkah berikutnya, klik menu IPTV atau VLAN. Pada bagian ini, teman-teman bisa memanfaatkan port LAN pada router untuk memperluas jaringan. Untuk caranya, checklist enable VLAN. Lalu modenya pilih Brit. Nah jika teman-teman mencolokkan kabel LAN dari komputer ke LAN 1 atau internet, maka komputer tersebut akan menjadi klien dari router TP-Link ini. Tapi jika dihubungkan ke LAN 2 atau IPTV, maka komputer tersebut akan menjadi klien langsung dari mikrotik. Dan port IPTV ini juga bisa dimanfaatkan untuk sambungan akses poin berikutnya. Langkah berikutnya, klik save. Dan tunggu prosesnya sampai selesai. Setelah selesai, kemudian masuk kembali ke halaman konfigurasi. Langkah berikutnya, klik menu wireless. Lalu ubah nama SSID-nya. Sebagai contoh, di sini saya akan menggunakan nama SSID Pusat Tutorial. Dan untuk password-nya, saya akan menggunakan password Pustor123. Dan di bagian channel width, pilih yang 20mhz untuk meminimalisir interferensi. Dan di bagian channel, bisa disesuaikan dengan kondisi jaringan sekitar. Atau pilih auto saja. Kemudian klik save. Lalu langkah berikutnya, klik menu system. Dan pilih administration. Di sini saya akan mengaktifkan remote management, agar router ini bisa diakses dari jarak jauh. Caranya, checklist enable pada remote management. Lalu ubah HTTP port-nya menjadi 80. Kemudian save. Nah, sampai di sini, konfigurasi TP-Link WR820N menjadi IP static atau static IP sudah selesai. Coba saya cek speedtest terlebih dahulu. Di sini bisa kita lihat bahwa bandwidth yang diberikan masih belum dibatasi. Untuk cara limitasi bandwidth, langkah pertama, buka kembali winbox-nya. Lalu klik menu queues. Kemudian klik tanda plus untuk menambahkan rule baru. Beri nama sesuai keinginan. Contoh di sini saya beri nama pusat tutorial. Kemudian pada bagian target, masukkan IP yang diberikan mikrotik untuk router TP-Link-nya. Tadi IP-nya 192.168.55.160. Lalu pada max limit, tentukan limit atau target upload dan download yang akan diberikan. Contoh di sini untuk uploadnya 1200 dan downloadnya 2400. Ini sama seperti upload 1 mbps dan download 2 mbps. Berikutnya karena saya menggunakan parent, maka pada menu advent, parent-nya akan saya arahkan ke voucher. Lalu apply dan ok. Nah sekarang limitasi bandwidth pada mikrotiknya sudah selesai. Kemudian saya akan coba untuk speedtest ulang. Dan hasilnya limit download dan uploadnya sudah sesuai dengan limit yang ditentukan. Yaitu download 2 mbps dan upload 1 mbps. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video tutorial selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.